Halo assalamualaikum balik lagi di channel Dixi Motovlog jadi di video kali ini langsung aja ke inti video dan saya bakalan jelasin secara singkat tentang cara pemasangan blenders cakram di pelek Pixen All jadi simak terus videonya sampai habis Oke di Pixen All ini kan aslinya dia pakai tromol pengeremannya enggak pakai cakram nah karena saya mau pasang pelek ini di Pixen New otomatis kita harus ganti pengereman belakangnya pakai pakai cakram nah jadi untuk bisa pasang cakram di pelek all ini harus membutuhkan blenders atau adapter lagi nah adapter ini bikin ke tukang bubut biaya bikinnya 150 tapi tergantung toko masing-masingnya beda-beda nah jadi bentukannya seperti ini ini ada empat baut baut L ukuran 5 ini nyambung ke peleknya jadi untuk ngikat si adapter ini ke pelek jadi baut yang empat itu dia tembus kesini dan disini enggak ada baut lagi karena sistemnya ini diulir ya jadi diputar doang jadi di bagian nap gear karet gearnya itu enggak butuh baut untuk ngikat lagi jadi sistemnya diulir terus untuk ini ada baut lima ini udah disesuaiin sama disori fixennya jadi ini untuk baut untuk ke piringan cakramnya jadi udah emang tinggal PNP tinggal kasih piringan doang untuk cara pemasangannya gampang banget karena tinggal pasang bot doang terus dipasang disk cakram disini bisa langsung PNP ke motor fixen new untuk bracket cakramnya atau bracket kalipernya enggak merubah sama sekali karena ini udah presisi banget dibikin untuk PNP ke fixen new oke mungkin cukup sekian dulu video singkat review cara pasang adapter cakram di pelek fixen old untuk video selanjutnya silahkan subscribe dulu channel ini dan nanti bakalan saya pasang di fixen new belum ada dana anjir oke see you next time okeh selamat menikmati selamat menikmati